Intro Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Semakin menjadi-jadi Tapi sebelum itu saya ingin bertanya kepada pendapat anda Adakah anda bersetuju sekiranya Sekiranya mereka yang suka memfitnah Suka memfitnah perlu untuk dimasukkan ke penjara Perlu untuk segera disumbat ke dalam penjara Tanpa ragu-ragu Tuan-tuan dan perempuan Inilah yang dinyatakan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim Sumbat sejak pemfitnah Sumbat pemfitnah kasino Forest City ke penjara Kata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata Pihak yang mencetuskan isu itu sebenarnya tidak modal Kerana sengaja membuat tomahan Dan mencipta fitnah mengikut sesuka hati kepada pemerintah Tuan-tuan dan perempuan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita Berkata mereka yang memfitnah Kerajaan mau membuka kasino di Forest City di Johor Seharusnya cepat-cepatlah disumbat ke penjara Anda setuju? Saya setuju Manusia yang suka memfitnah ini Sumbat sejak ke dalam penjara lebih baik Ini merosak negara Merosak negara Negara Malaysia bukan tempat untuk orang yang suka memfitnah Perdana Menteri berkata Pihak yang mencetuskan isu itu sebenarnya tidak modal Kerana sengaja membuat tomahan dan mencipta fitnah Dengan sesuka hati kepada pemerintah Beliau berkata senang-senang saja beri tomahan Fitnah sesuka hati Mereka tak ada modal lain Kononya Anwar Ibrahim dah lulus kasino di Johor Apa benda ini? Tak pernah saya dengar Tak pernah orang usulkan Dan yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim sendiri Tidak pernah pun memakumkan kepada saya Untuk ada kasino dan perjudian di sana Kata Datuk Sianwar Ibrahim Jadi beliau berkata Tomahan ini dari mana sebenarnya? Inilah penjahat-penjahat yang sebenarnya Jadi mereka ini Sebenarnya boleh ganti bilik-bilik saya di penjara sungai buluh Katanya ketika berucap Pada sambutan Hari Pekerja 2024 bertemakan Pekerja Kesuma Bangsa Di Pusat Konvensyen Terabangsa Putrajaya PICC Beliau turut juga mengingatkan Supaya mana-mana pihak Tidaklah menyebarkan kenyataan yang tidak berasas Termasuk menyentuh institusi raja dan membuat tomahan Beliau berkata Nak kritik tidak mengapa Kamu kritik Perdana Menteri tidak mengapa Sebab saya boleh jawab Ini kamu kritik raja-raja Yang kita sanjung dan muliakan Dan ada dalam perlembagaan Kalau kita ada sistem raja Tak bolehlah dijadikan macam orang politik Serang sesuka hati Kalau saudara serang Patah lagi fitnah Jawapannya pendakuan Hukuman dan penjara Jadi jangan marah saya Konon saya tidak demokratik Geras dan kuku besi Katanya Saya setuju sangat Kalau nak kritik Perdana Menteri Kritiklah Memang kita ada hak untuk mengkritik Tapi kalau memfitnah Apalagi cuba untuk menyerang Sultan Ini tidak boleh diterima Sebelum ini Anwar menafirkan Laporan yang mengatakan Kerajaan sedang menimbangkan Untuk mengeluarkan lesen kasino Yang kedua bagi Forest City Selepas Genting Highland Menyifatkan ia sebagai tindakan Sebagai satu tindakan yang fitnah Tidak betul dan semua itu bohong Pada semalam Ahli bersatu Badrul Hisham Syaharin Atau Cegoban Telah pun mengaku Tidak bersalah Di mahkamah Session Johor Baru Atas pertuduhan Telah menyiarkan Penerbitan Menghasut Berhubung projek Pesenu Di Forest City Menerusi media sosial Pada Jumat lalu Pada terbaru pula Penulis Blow Park Wan Muhammad Azri Wan Deris Telah pun direman Selama dua hari Hingga esok Atas dakwaan Membuat kenyataan Berbau khasutan Terhadap yang dipertuan agung Saya pun tidak faham Dengan manusia Manusia begini Berita ini Daripada FreeMilaysiaToday.com Bertajuk Sumbat Pemfitnah Kasino Forest City Kepenjara Kata PM Sabtu hari bulan Mei Tahun 2024 Anda setuju tak? Saya sangat setuju Kepada Pemfitnah-pemfitnah Bagus di penjarah Merusak negara Mencipta Huruhara Dan buat cerita Yang tak betul Ini semua salah Denyut Nadi Suara Rakyat Bergemar di channel ini Jangan lupa Tekan butang subscribe Like dan share Bye-bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat Bergemar di channel ini Saya ada satu Persoalan Persoalan Yang saya ingin ajukan Saya ingin tanyakan Kepada tuan-tuan Dan perempuan Yang dihormati Sekalian Yang Arief lagi Bijaksana Perlukah Perlukah Sanusi Ditukar Perlukah Sanusi Dipecat Sebagai Menteri Besar Kedah Perlukah Beliau ditukar Kerana Dia selalu Buat Banyak Kontroversi Itulah Itulah Soalan dia Anda boleh tinggalkan Di ruangan komen Perlukah Untuk dia ditukar Supaya dapat Penyelamatkan Hubungan Kerajaan Negeri Kedah Dengan Kerajaan Persekutuan Perlukah Dia ditukar Untuk Menyelamatkan Image Pas Supaya Menjadi Lebih Molek Lebih Baik Lebih Dihormati Perlukah Sebab Menurut Seorang Seorang Pendakwah Seorang Pendakwah Beliau kata Kalau dah Ditegur pun Kalau dah Ditegur pun Tak endah Juga Maksud Tak endah Ini tak peduli Tak peduli Buat Dia Kalau Ditegur pun Tak endah Juga Tapi tak endah Tukar Sajalah MB ini P.U.S.A.D. Sound Sanusi Kau Kau Haa Sanusi 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 Ini memang Terkenal Dengan Menyanyilah Suka Karaoke Tak apa Dia punya Tujuan Untuk Berkaraoke Tapi Nampaknya Ramai Orang Tak berapa Nak minat Dengan Apa yang Dia buat Itu Termasukkah Ahli-ahli Agama Termasuklah Ahli-ahli Agama Daripada Agama Islam Tak berapa Nak minat Tak berapa Nak rasa Nak molek Apa yang Sanusi Buat Ini Termasuklah P.U.S.A.D. Ini pendakwa ni Timbalan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Eh tindak Timbalan pula Jadi Pencetus Umah Atau P.U.S.A.D. Syed Muhammad Bakri Syed Ishak Berkata Tindakan Daripada Ketua Pengarah Pilihan Raya Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Itu Menyanyi Di atas Pentas Dengan Berlatarkan Sekumpulan Kanak-kanak Perempuan Menari Sebagai Satu Contoh Yang Tidak Wajar Apatah Lagi Seorang Pemimpin Besar Pas Pula Jadi Menurut P.U.S.A.D. Ini Dia kata Tidak Wajar Tidak Wajar Untuk Beliau Menyanyi Lagi Lagi Lata Belakang Kudak-kudak Menari Dia kata Begitulah Jadi Dia pun Sound Direct Dia pun Sound 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 Sini Dia kata Wahai Datuk Sri Sanusi MB Menteri Besar Cukup-cukuplah Menyanyi Banyak Perkara lain Yang boleh Hang Buat Banyak Perkara lain Yang boleh Dibuat Selain Menyanyi Yang ini Saya setuju Kalau Nak Berdakwakah Kalau Nak Buat Apakah Banyak Lagi Benda Cara Boleh Buat Daripada Menyanyi Tapi Kalau Sanusi Memang Pandai Menyanyi Dia memang Suka Menyanyi Kalau Dia memang Itu saja Yang dia Tahu Tak apalah Apa Boleh Buat Memang Minat Dia Tapi Anda Setuju Tak Dengan Pendapat PUCD Kalau Dah Ditegur Tak Boleh Masuk Teguran Tukar Sajalah Tukar Tukar Menteri Menteri Besar Kedah Perlukah Lepas PUCD Kata Kali Ini Video Yang Tersebar Disertakan Pula Dengan Tarian Di Belakang MB Ia Sangat Tak Bagus Kata PUCD Lepas Dia kata Ambo Saya Ambo Tak Setuju Sangat Tak Setuju Ada Pemimpin Pas Menunjukkan Contoh Sebegini Pada Halayak Ramai Atas Alasan Berhibur Dan Menghiburkan Katanya Menerusi Satu Antaran Di TikTok Miliknya Baru Baru Ini Ha PUCD Turut Juga Mempersoalkan Sama Ada Pemimpin Parti Berkenaan Adalah Berhasrat Untuk Membuat Pembaharuan Namun Dalam Masa Sama Menyalahi Kepimpinan Ulama Beliau Menasihatkan Agar Ulama Dikedah Supaya Bertegas Dan Menegur Menteri Besar Itu Supaya Lebih Berhati-hati Agar Isu Berkenaan Tidak Akan Dijadikan Sebagai Bahan Politik Pihak Lawan Katanya Tolong Tegur Secara Tegas Terhadap MP Kesayangan Rakyat Kedani Agar Lebih Berhati-hati Supaya Tidak Menjadi Bola Tanggung Kepada Lawan Katanya Tegur Tolong Tegur Secara Tegas Katanya Tegur Tanda Sayang Tegur Tanda Sayang Tapi Kalau Kerap Sangat Ditegur Masih Tak Dengar Saya Harap Saya Harap Digantikan Menteri Besar Yang Baru Bagi Menggantikannya Kata Puh Yusin Tambahnya Lagi Jagalah Himah Sebagai Pemimpin Gerakan Islam Ujarnya Jadi Tuan-tuan Dan Puan-puan Yang Dihormati Sekalian Sekali Lagi Apa Pendapat Tuan-tuan Dan Puan-puan Yang Dihormati Adakah Sanusi Patut Dipecat Patut Ditukar Supaya Ada Lebih Baik Hubungan Dengan Pusat Dengan Kerajaan Perpanduan Pusat Dengan Persekutuan Pada Masa Yang Sama Supaya Dapat Menjaga Menjaga Image Pas Supaya Tidak Menjadi Lebih Lebih Rasa Pelik Lagi Selepas Ni Lebih Pelik Supaya Orang Taklah Tengok Sekarang Sudah Ada Menteri Pas Menteri Besar Pas Yang Suka Karaoke Suka Dihalayak Meramai Menuju Karaoke Menyanyi Siap Ada Latar Belakang Menari Sebab Menurut Piuset Dia kata Itu Tak Tak Mule Tak Mule Tak Baik Nah Jadi Lagi Pula Memang Ada Ada Memang Memang Risiko Memang Ada Risiko Sanusi Dia suka Atau Tidak Memang Dia ada Risiko Untuk Terpaksa Digugurkan Daripada Daripada Jawatan Dia Sebab Dia ada Kes Mahkamah Ada Kes Mahkamah Jadi Kita Tengok Nanti Adakah Dia Akan Dipecat Awal Ataupun Dia terpaksa Tunggu Dulu Sampailah Terpaksa Sudah Dipecat Baru Dipecat Tinggalkan Komen Anda Dengan Nadi Suara Rakyat Bergemar Di Channel Ini Jangan Lupa Tekan Butang Subscribe Like Dan Share Malaysia Kita Punya Cintai Malaysia Aku Kita Jaga Kita Jumpa Lagi Salam Sejahtera Malaysia Selamat Pagi Malaysia Bye